Ya ayyuhal rasul baligh ma'un zila ilayka min rabbika wa illam taffa'al famaa ballar ta risala Abu Zar itu pernah berteriak di hadapan Muawiyah yang bikin istana yang megah mengumpulkan kekayaan luar biasa dari penaklukan-penaklukan Islam dan Abu Zar berteriak samping kemewahan para penguasa ada orang-orang miskin Abu Zar berteriak di pasar aku heran kata Abu Zar kenapa orang-orang miskin tidak menghunus pedangnya dan menuntut haknya ke rumah orang-orang kaya kalau mereka terbunuh mereka syahid dan kalau orang kaya yang terbunuh mereka masuk merakah kata Abu Zar kemudian di depan istana Muawiyah dia membaca ayat Al-Quran orang-orang yang mengumpulkan emas dan terak kemudian tidak menginfakannya di jalan Allah kasih kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih lalu Abu Zar ditangkap dibawa oleh petugas keamanan dan bubar teriak-teriak sejak kapan aku dilarang membaca Al-Quran nah itu Abu Zar yang kemudian dikenal sebagai mungkin seorang sahabat yang menjadi kritikus pertama terhadap kebudayaan materialisme yang mulai menyusup masuk ke dunia Islam waktu itu mewakili satu mazhab dalam Islam yang lebih memuliakan kecintaan kepada Allah Rasulnya dan orang-orang saleh ketimbang kecintaan kepada harta kekayaan dan Abu Zar akhirnya bukan saja karena memang dia tidak cocok dengan zaman waktu itu tapi juga karena dia diisolasikan, diusir dan seperti diramalkan Nabi dia akan hidup sendirian, mati sendirian dan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian pula ada ayat Al-Quran yang jadi pegangan kita sekarang ini ayat ini sudah jarang juga dibahas oleh para ustaz di pengajian-pengajian karena mungkin ada tidak cocok ini ayat ini tidak membuat kita tertawa terbahak-bahak ayat ini membuat kita menangis terisak-isak karena yang kita kejar dari acara para Mubalik itu tertawa ayat ini akhirnya menghilang in the shadow of our life ya ayuhallazina amanu hei orang-orang yang beriman la tul hikum amualukum wala awladukum an zikrillah jangan melupakan kalian, harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah siapa yang berbuat seperti itu wa mayaf ala zalika siapa yang berbuat seperti itu ini Al-Quran berdasarkan mereka termasuk orang-orang yang merugi dan pembicaraan kita, kita mau bicara tentang tentang high cost materialism tentang keugian akibat materialisme ini secara singkat saja gaya hidup materialisme itu bahkan falsafah hidup materialisme itu mempunyai juru-juru khutbah yang paling efektif lebih efektif dari pengkhutbah manapun yaitu televisi dan khutbah yang paling populer pada masyarakat modern dan yang dipatuhi orang-orang lebih khusus ketimbang agama manapun adalah advertisement iklan iklan itu membentuk kepribadian kita it starts with this iklan-iklan and ends like this dan berakhir dalam kehidupan seperti itu kita ambil dari pidato George Bush George Bush adalah the king of capitalism sekaligus juga the king of materialism dan ini yang ditanamkan oleh George Bush kepada bangsanya the American people have got to go about their business we cannot let the terrorists achieve the objective of frightening our nation to the point where we don't conduct business it's where people don't shop pernah Amerika itu mengalami semacam lay down yang cukup besar ekonominya mengalami kebangkrutan orang-orang di industri properti kita pernah mendengar karena kartu kredit itu kan akhirnya industri properti down dan Amerika mengalami keruntuhan dalam ekonominya karena orang berhenti lagi belanja berhenti lagi meminjam dan Bush tampil itu mengingatkan Amerika bahwa prinsip hidup kita itu belanja jadi kita harus semper banyak belanja kita jangan sampai kegiatan teroris itu mengancam bangsa kita sampai satu titik ketika kita tidak lagi mau melakukan bisnis dan dia terjemahkan where people don't shop ketika orang-orang tidak mau belanja lagi jadi amanah beliau itu hadis dari George Bush ialah please shop please buy kita kemarin sudah membicarakan filsafat materialisme itu kalau filsafat itu dualisme dari Descartes ditandai dengan kokito ergosum aku berpikir karena itulah aku ada materialisme ditandai dengan I buy therefore I am aku membeli dan karena itu aku ada jadi eksistensi kita ditandai dengan apa yang kita beli pada tahun 2000 52 dari perusahaan-perusahaan bisnis yang besar di dunia bukanlah organisasi besar di dunia bukanlah bangsa-bangsa tetapi perusahaan-perusahaan perusahaan Telkom Amerika itu itu penghasilan IT&T itu sama dengan penghasilan dua kali semua income negara-negara dunia ketiga negara dua ketiga dikalikan kepada dua itu sama dengan gross national income dari negara-negara dunia ketiga sama dengan penghasilan IT&T dengan mereka menguatai dunia dan saya kira mungkin sekarang saya tidak tahu data yang sudah lebih tahu itu perusahaan Nokia dari sebuah negara kecil di dekat kutub utara perusahaan Nokia saja itu jauh lebih besar penghasilannya dari gross national income Indonesia satu perusahaan kecil saja sehingga salah satu ciri dari materialisme adalah corporate power dan ini hasil penelitian tentang falsafah materialisme pada orang Amerika bagaimana mengukur bahwa kita ini materialis atau tidak kita materi atau tidak orang-orang mahasiswa tingkat pertama yang mengatakan bahwa sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini jadi mereka ditanya menurut kalian apa yang paling penting dalam hidup ini very important atau essential dalam hidup ini dan mereka yang men-check financially well off jadi makmur secara finansial kaya raya itu juga pada tahun 60-an orang Amerika yang berkata buat tujuan hidup itu kaya raya itu hanya 42 persen sekarang ini 75 persen anak-anak mahasiswa ketika ditanya bagaimana cita-cita kamu itu mereka menjawab saya kira ini jujur financially well off belum ada penelitian di sini di Indonesia kita bisa menunggu hasilnya malah bisa jadi 90 persen datanya pada tahun 60 enggak ada jadi pasti karena datanya enggak ada kenaikannya bisa sampai 90 persen itu data yang tidak ada pesan dari materialisme itu ini inti dari materialisme you can produce happiness bahwa kebahagiaan bisa dibeli it's important to work and consume tugas dalam hidup ialah bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa beli sebanyak-banyaknya makin banyak kerja makin banyak yang bisa kita beli life is meaningful and people are successful to the extent that they have money possession and the right image hidup baru bermakna dan orang baru dihitung sukses apabila mereka punya uang sejauh mana mereka punya uang atau apabila mereka punya kekayaan atau mereka mempunyai citra yang baik di tengah-tengah masyarakat dan citra kita ditentukan oleh apa yang kita beli nah Tim Kesser kemudian bicara tentang biaya psikologis yang harus kita bayar tapi dengan istilah Al-Quran tadi kerugian psikologis yang harus kita bayar kalau kita menganut falsafah itu bahaya sosial atau resiko sosial atau kerugian sosial yang akan kita beli kerugian ekologis psychological cost salah satu kerugian psikologis orang yang hidupnya berdasarkan materialisme dipenuhi dengan stres setiap saat dalam sebuah hadis kunci Allah SWT berfirman yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. barang siapa yang menjadikan dunia sebagai pusat perhatiannya dan bahasa Arabnya manja'ala dunia akabarohammeh siapa yang menjadikan dunia pusat perhatiannya aku akan letakkan kefakiran di antara kedua matanya artinya dia selalu dikejar-kejar oleh kebutuhan-kebutuhan baru setelah selesai kebutuhan yang satu muncul lagi kebutuhan dan urusannya tidak kunjung selesai jadi dia pindah dari stres yang satu ke stres yang baru ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi dia butuh lagi yang baru stres lagi sehingga sebetulnya jalan hidupnya sepanjang hidupnya itu stres bahagianya kan cuma sebentar-bentar aja anda jadi mahasiswa stres bahagianya sebentar aja ketika dapat ijasa atau pada waktu wisuda setelah wisuda stres lagi cari kerjaan dan kemudian kerja dan anda dapat gaji setiap bulan baru itu tidak stres dapat gajinya senang setelah dapat gaji stres lagi untuk dapat gaji berikutnya jadi kita hidup dari kumpulan stres demi stres kata dalam hadis kunci itu dan urusan kamu tidak akan pernah selesai dan dunia hanya datang kepadamu sepanjang yang sudah aku tentukan bagimu sudah lo tentukan begitu ya dunia segitu jadi walaupun mati-matian segitu juga tapi barang siapa yang menjadikan akhirat pusat perhatiannya Tuhan jadikan kekayaan di antara kedua matanya Tuhan bantu dia menyelesaikan segala urusannya dan dunia akan datang kepadanya dengan merendahkan dirinya jadi dunia itu yang menjadi penyebab stres karena dia kejar-kejar terus menerus tapi dunia akan datang kepadanya dengan merendahkan dirinya Imam Ali salamullahi adai berkata ada dua macam dunia dunia yang kamu kejar dan dunia yang mengejar kamu saya dalam doa itu saya berdoa gitu Tuhan jadikan dunia mengejar saya jangan jadikan saya mengejar-ngejar dunia sepanjang hidup saya itu doa itu lebih bagus tapi dulu saya mendapat pelajaran doa dari tokoh persis kesatuan Islam orangnya sederhana tapi dia terkenal di kalangan persis ahli jin jadi kalau ada orang kemasukan jin dia biasanya yang dipanggil dia pernah mengajarkan kepada saya ilmu itu tapi saya tidak sempat pada sekarang saya memerlukan ilmu itu saya khawatir para politisi semuanya kemasukan jin waktu itu saya masih ingat di Cicahum itu ada seorang kemasukan jin dan dia bertahan di rumah itu jadi minta tolong sama Pak Kiai itu Pak Kiai itu waktu datang kamu pergi deh kenapa kamu tinggal di sini kata ini rumah saya dari dulu juga rumah saya kalau ini rumah kamu mana suratnya dari Kota Madia dan jin itu gak bisa jawab langsung sembuh itu ini true story sekarang seperti lucu saya juga takjub waktu itu waktu kecil ya dan saya sampai sekarang orang rasional saya yang ngertilah secara akal kenapa jin itu lari karena takut dikejar tibum kali daripada kedatangan tibum dia pergi duluan nah beliau itu ngajarin doa-doa yang lucu tapi dalam bahasa Sunda emang selalu seramanya bahasa Sunda dia pernah pergi dagang dia pedagang tembakau di pinggir jalan dia dagang ke Jawa mungkin orang di Jawa tahu bahwa dia itu orang Kiai jadi sampai di sana diminta untuk memberikan pengajian dalam bahasa Jawa waduh dia bingung dia bisa bahasa Jawa sama sekali kalau Kiai-KNU rata-rata karena ngajinya di Jawa Timur biasanya bahasa Jawa nya pintar-pintar dia karena Kiai persis ya ngajinya di sini jadi Sunda sekali akhirnya dia berdoa dan doanya terjemahan Indonesia yang gini Tuhan saya tanggung beres aja Tuhan saya serahkan bagimu gitu saya tanggung beres aja esoknya dia memang beri pengajian dan ternyata itu pengajiannya itu di daerah Katmajenang di Jawa Tengah itu yang penduduknya itu menggunakan bahasa Sunda kata dia ini Tuhan ngaturnya luar biasa beres dia pakai bahasa Sunda cuma orang ngerti diantara doa dia yang saya ikuti dulu sebelum saya baca hadis kunci itu itu doa dia yang berbunyi begini bahasa Sunda sih Gusti Wios Abdi mah capek ngabagikan rezeki weh tibatan capek nilarian mah hanya orang yang mengerti bahasa surga yang paham termasuk yang paling cedat yang ngerti itu Tuhan biarlah aku capek membagi-bagikan rezeki mu daripada capek mencari dan itu jadi doa Tuhan Tuhan biarkan saya capek membagi-bagikan rezekimu aja dan bener-bener saya capek luar biasa sekarang hanya bagi-bagikan rezeki orang itu aja sering stress juga ternyata ya bagi-bagikan itu dan setiap orang yang datang ke rumah saya kalau setiap titik 99,99% itu minta duit minta dibagi duit itu yang beri duit kepada saya kalau bagi pakai bahasa Melayu kan artinya memberi kalau bagi pakai bahasa Melayu jadi memberi duit kepada saya dalam bahasa Melayu itu bisa dihitung dengan jari sebelum satu jari ini yang satu tangan aja habis udah habis itu orang yang kasih duit sama saya tapi orang yang minta duit bisa dicek pada handphone saya yang satu dalam tuduh setiap hari itu kebanyakan itu ngirim duit aja tidak ada tuduh itu ngambil duit dan itu mungkin karena doa saya di Jabah kalau saudara mau juga silahkan atau jangan jadikan dunia ini pusat perhatian saudara karena psychological costnya ialah penderitaan depresi gangguan psikologis dan hilangnya kebahagiaan dari ngejar-ngejar dunia itu kita bisa menjadi pendengki yang luar biasa kita bisa memotong kawan seiring kita bisa menggunting dalam belipatan anda pernah bahagia dan setiap hari kita dikejar-kejar oleh keterluan kita dia memandang dunia ini dengan pandangan ekonomis pandangan ekonomis ialah bahwa sumber daya itu terbatas kan limited resources itu principle of scarcity benar prinsip bahwa segala di dunia ini jarang jadi kita harus berebutan dengan orang lain kalau perlu orang lain itu dibunuh aja sekalian sehingga kita bisa menguasai itu sendirian itu principle of scarcity orang yang tidak cinta dunia berpegang teguh kepada principle of abundance oh dunia itu berlimpah hal jazaul ihsan illal ihsan the more you give the more you receive makin banyak kita memberi makin banyak kita menerima dan itu hukum alam juga kalau kita ke Tasik Malaya naik di Nagre itu ada orang jualan nira orang sunah menyebutnya lahang tapi kalau kita beli satu cangkirnya itu bau asap karena rupanya supaya awet itu nira itu di asapi saya pernah bilang ada gak nira yang gak bau asap ada bapak datang aja ke tempat ini mengambil niranya gitu di dekat pohon naunya itu disitu aja bapak datang oh saya mau beli aja kesitu oh gak boleh pak disitu orang gak boleh beli bapak boleh datang minta sekenyangnya disitu tapi hanya boleh disitu dan bapak tidak boleh beli tidak boleh bawa ke rumah kenapa gak boleh karena begitu orang yang menyadap bapak sasundanya gak tau bahasa indonesianya karena bahasa indonesianya menyadap mengambil bahasa suna menyadap itu artinya mengambil air nira itu dan dimasukkan ke dalam tabungnya karena katanya ini pakai bahasa indonesia dari bahasa suna para penyadap tau kalau ada orang beli disitu disaksikan oleh pohon enonya itu besoknya airnya segera terhenti gak datang ini mereka ketakutan itu hukum alam mungkin alam itu ngerti alam kan belum terpengaruh oleh iklan gak ada yang hidupnya matre itu gak ada mereka datang ke dunianya to give itu pohon pisang sebelum lahir keturunannya yang baru dia tidak akan pernah berbuah ketika ada pelanjutnya baru dia berbuah dan datangnya itu hanya once for all dia berikan apa yang dimilikinya setelah itu mati itu dahsyat itu pisang ini juga mereka tidak terpengaruh advertensi ya tidak pengaruh iklan di televisi jadi kita baru sampai psychological cost and we are going to talk later about social cost of naturalism yang bisa dihitung kalau ahli tukang hitung-hitung tapi saya kan tadi udah bilang di dunia ini ada dua hal ada matter of contemplation dan itu urusan untuk dihitung-hitung ada a matter of enjoyment ada yang harus dinikmati termasuk ini rumus kebahagiaan itu kita tidak usah tertarik dengan hitung-hitungan saya hanya ingin berikan kesan betapa ilmiahnya pembicaraan saya yang irreplaceable artinya tidak ada ustad manapun yang bisa berbicara seilmiah saya itu aja sebetulnya sudah tidak usah perhatikannya ini urusan a matter of enjoyment belajarlah menikmati hidup tanpa matre sekarang ada slogan-slogan misalnya world without religion itu warna gerakan dunia yang penuh damai tanpa agama world with religion karena agamalah yang selalu berbuat kekerasan saya ingin melawan mereka dengan world without materialism sebagai tandingan pada sekarang iklan-iklan yang banyak di Indonesia atau di Google di internet world without siah dunia tanpa siah itu dunia yang aman dan damai enggak dunia tanpa materialisme itu dunia yang penuh kebahagiaan kita juga akan bicara tentang ecological crisis krisis alam ini krisis ekologis yang diakibatkan oleh kebudayaan materialisme terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati